Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Para ibu-ibu, para jamaah, majlis ta'lim arwahat, dimanapun Anda berada Semoga kita semua senantiasa di bawah lindungan Allah SWT Dan diberi taufik dan bimbingannya dari Allah SWT Pada kesempatan kali ini, kita menunjukkan bahasan kita dari Pembahasan hadis-hadis dalam Suha'i Al-Bukhari dari kitab Ar-Riqaq Itu hadis-hadis yang menjadikan hati seorang lembut Dan tidak rakus dengan dunia Dan agar senantiasa ingat bahwasannya kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat Kita masuk pada bab yang kelima Bab siapa yang telah mencapai 60 tahun Maka sungguh Allah telah mencukupkan uzur baginya Ya, dalam umur Artinya dia sudah tidak punya alasan lagi Dengan mengatakan Waduh, ya Allah dari hari kiamat kelak Seandainya kau tambah saya lagi setahun Sudah tidak ada alasan Karena 60 tahun adalah umur yang cukup panjang Sudah cukup dia untuk berfikir Dan untuk bisa taat kepada Allah SWT Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian Yang cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran Umur tersebut cukup Dan telah datang memberi peringatan bagi kalian Yakni asyaib Yaitu uban yang ada di kepala Kemudian Alimam Al-Bukhari membawakan Hadis yang menguatkan pendapat bahwasannya umur yang dimaksud adalah 40 sana 60 tahun Baik Ibn Jalamatillah SWT Dalam ayat ini Allah SWT berfirman Awalam Nu'amirkum Ma'ya tadakaru fihi mentadakar Bukankah aku telah memanjangkan Bukankah kami telah Memanjangkan umur kalian Bukankah Kami Telah memanjangkan Itu memberi umur yang cukup Memanjangkan umur kalian Yang cukup untuk mengambil pelajaran Untuk mengambil pelajaran Mengambil pelajaran Di sini Umur di sini Ada khilaf di kalangan para ulama Umur yang dimaksud dalam ayat ini Awalam Nu'amirkum Bukankah kami telah menjangkan umur kalian Ada Beberapa pendapat Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam Faktul Bari Di antaranya Ada yang mengatakan bahwasannya Yang dimaksud adalah 60 tahun 40 tahun Ini dikuatkan dengan Surat Al-Aqaf ayat 15 Al-Aqaf ayat 15 Dimana Allah SWT Berfirman Dan ini sudah pernah kita bahas dalam Pengajian tersendiri Tadkala seorang sudah Mencapai Kematangannya Wabalagu'arba'inna sanadin Telah mencapai umur 40 tahun Maka dia berdoa Rabbi auzi'ni Ya Allah Ilhamkanlah kepada aku Agar aku bisa Mensyukuri Nikmat yang kau berikan Kepada aku Sehingga Menurut sebagian ulama Yang dimaksud dengan Umur yang cukup Sudah tidak bisa ada Uldur lagi Adalah umur 40 Tahun Pendapat yang kedua Ada yang mengatakan Maksudnya adalah 46 tahun Namun Ini pendapat Diriwayatkan dari Ibn Abbas Namun Sanatnya Lemah Kemudian juga ada pendapat Mengatakan 70 tahun Ini juga Diriwayatkan Ya Dalam Dari Ibn Abbas Namun sanatnya juga lemah Kedua pendapat ini Dari Ibn Abbas Diriwayatkan Dari Pendapat Ibn Abbas Namun Sanatnya lemah Dan pendapat yang Terakhir yang paling kuat Adalah 60 tahun 60 tahun Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari Pendapat Imam Bukhari Pendapat Imam Bukhari Sebagaimana yang sedang kita Bahas Ini pendapat Imam Bukhari Dan Kita tahu bahwasannya Umur kita Bisa kita Umur kita Bisa kita bagi menjadi Empat Umur Atau usia Usia manusia Ada Empat tahapan Yang pertama adalah Tufuliah Masa kecil Masa Tufuliah Masa Kecil Yang kedua Adalah Marhalah Al-Syabab Masa muda Masa muda Syabab Tufuliah Ini Syabab Yang ketiga Adalah Masa Al-Kuhullah Al-Kuhullah Maksudnya Adalah Masa tua Yang terakhir Yang keempat Adalah Al-Syifuqah Iaitu Apa namanya Kakek Masa kakek Kakek Kecil Masa muda Ini sampai Hingga Hingga Empat puluh tahun Ini hingga Empat puluh tahun Orang di bawah empat puluh tahun Masih Masih muda Masa tua Di atas empat puluh Tahun Masa kakek Di atas Enam puluh Tahun Mudah Sudah Enam puluh tahun Sudah kakek Maka ini Masa yang waspada Masa yang waspada Karena Dia sudah mendekat pada Kematian Ini masa enam puluh tahun Sudah mendekat pada Kematian Kematian Makanya Nabi SAW Mengatakan A'maru ummati Bayi nasitin Ila seba'in Wa aqallu man Yajuzdu dhalik Umur umatku Antara 60 sampai 70 Dan hanya sedikit Yang Melewati Melewati Umur 70 tahun Ada tetapi sedikit Oleh karenanya Jika seorang Telah mencapai Usia 60 tahun Maka dia Waspada Bukan berarti yang Sebelumnya Tidak waspada Tetap Karena kita tahu Kita lihat dalam Penyataan yang ada Dalam kehidupan kita Kematian ketika datang Tidak milah-milih Terserah Siapa yang mau dicabut Nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat maut Hanya menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat ada Anak kecil yang meninggal Di Pandemi Memberikan kita Banyak pelajaran Ada anak muda Yang meninggal Yang tidak punya komorbit Tahu-tahu meninggal Terutama Pas musim Pandemi Delta kemarin Ada yang tidak punya komorbit Saya tahu Ada sebagian kawan Tidak punya komorbit Sama sekali Sehat Tiba-tiba Terkena Pandemi Dan meninggal dunia Sementara ada yang sakit-sakitan Malah selamat Subhanallah Bukannya berarti Kita merasa nyaman Masih umur 40 tahun Tidak Semua waspada Tetapi Kewaspadaan tersebut Harus lebih Tinggi ketika Seorang telah mencapai umur 60 tahun Karena Berarti Umur tersebut Sudah umur yang cukup Dia sudah tidak bisa lagi Berhujah pada hari kiamat kelak Mengatakan Ya Allah Seandainya kau tambah umurku Satu tahun lagi Mungkin saya dapat tidak Tidak ada Kalau kau tambah umurku Sehari lagi Saya akan taat kepadamu Saya akan rajin beribadah Tidak ada Umurmu sudah 60 tahun Umurmu sudah 60 tahun Awalamnu ammirkum Maya tadakkaru fihi man tadakkar Bukankah kami telah memberikan Umur panjang bagimu Yang cukup untuk kau Mengambil pelajaran Wajah aku menadhir Dan telah datang Peringatan bagimu Taib Dalil yang menunjukkan Bahwasannya Umur tersebut 60 tahun Yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari Adalah dalam hadis Nomor 6419 Ini pendapat Imam Al-Bukhari Tafsir dari ayat tersebut Adalah 60 tahun Berdasarkan Hadis Abu Hurairah Abu Hurairah Tadi kita sebutkan nomor 6419 6419 Kata Imam Al-Bukhari Allah telah cukup memberikan Uzzur kepada seseorang Yang Allah tunda Yang Allah tunda ajalnya Jika dia diadab Dia diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau dia kurang derajatnya Ya karena dia telah Diberi Uzzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan umur yang Yang cukup Perhatikan pada ayat ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Awalam Nu'amirkum Ma Yatadakkaru Fihi Man tadakkar Wajah akumun nadhir Bukankah Ayatnya Artinya Bukankah kami Mencukupkan bagimu Umur yang cukup kau Untuk mengambil pelajaran Wajah akumun nadhir Dan telah datang Kepadamu Peringatan Padamu Peringatan An nadhir Peringatan disini Ada yang berpendapat An nadhir disini Maksudnya rasul Ada yang mengatakan Ini khilaf Ada yang mengatakan rasul Ada yang mengatakan Uban Uban dia Intinya Uzzur yang Allah Hujah yang Allah tegakkan Ayat ini menunjukkan Hujah yang Allah tegakkan Ada dua model Hujah Hujah Yang Allah tegakkan Agar Tidak ada yang Minta Uzzur Pada hari kiamat Ada dua model Ada dua model Yang pertama adalah Uzzur syari'i Atau Uzzur al-Qauni Pelajaran yang dia ambil Contohnya Musibah-musibah yang menimpanya Yang menimpanya Sudah cukup baginya Untuk mengambil pelajaran Musibah-musibah yang menimpanya Itu adalah Peringatan baginya Ya Allah sudah tegakkan Yang dialami oleh dirinya Umur 60 tahun Apalagi Uban Uban yang ada di kepala Lemahnya tubuh Ini semua peringatan Bahwasannya Kau akan selesai Kalau seandainya Allah membuat kita sehat selalu Kita tidak pernah sakit Kita tidak pernah terkena musibah Kita sehat selalu Mungkin kita lupa Tiba-tiba kita meninggal Ya mungkin kita bilang Bisa berudur kepada Allah Ya Allah Kau tidak kasih saya peringatan Tetapi kenyataannya Allah telah memberi peringatan Argumentasi maksudnya Peringatannya Peringatan Peringatan kau ini Maksudnya alami Peringatan alami Yang Allah berikan Agar kita sadar Umur 60 tahun Musibah yang menimpa Uban Lemahnya tubuh Kenapa Orang di sekitar Kita meninggal Keluarga dekat Orang yang kita cintai Kawan dekat Cukuplah kematian Menjadi pelajaran Bagi kita Sudah cukup Maka seorang di hari kiamat Tidak ada udh Dia Allah Saya kira saya tidak Bakalan mati Mustahil Beda kalau dia selalu Sehat terus Tiba-tiba meninggal Mungkin dia Bisa minta udh Pada Allah Pada hari kiamat Tapi tidak Tidak bisa Sudah semua sudah Allah turunkan peringatan Ada pun argumentasi syari Yaitu Wajah aku munadhir Wajah aku munadhir Telah datang Para rasul Peringatan dari rasul Rasulullah Dan diwakili oleh Para da'i Al-Quran Dan lain-lain Ini semua peringatan Maka Seorang sudah tidak bisa Berudhu lagi Terus cuma pada hari kiamat Dia bilang Ya Allah Saya tidak tahu Saya lupa Al-Imam Al-Bukhari Ketika menafsirkan Wajah aku munadhir Dan telah datang Kepada engkau Peringatan dia Menafsirkan Anadhir dengan Syaib Dengan uban Sehingga Al-Imam Al-Bukhari Membawakan Ayat ini Semuanya pada Peringatan kau Bukankah Telah datang Kepada engkau Umur yang cukup Untuk membuat Engkau sadar Dan telah datang Peringatan Artinya umurmu Sudah 60 tahun Rambutmu sudah Beruban Kok tidak sadar-sadar juga Tetapi kalau kita artikan Anadhir adalah Rasulullah S.A.W Atau para pemberi peringatan Para da'i Maka Ini adalah Peringatan secara syari Jadi Kalau kita klasifikasikan Peringatan-peringatan Yang Allah berikan Kepada kita Agar kita tidak punya udar Pada hari kiamat Ada dua Saya katakan tadi Peringatan keuni Yaitu alam Alami Tua Tubuh semakin lemah Mata semakin rabun Pendengaran semakin lemah Kekuatan semakin lemah Uban Orang-orang meninggal Sekitar kita Musibah Ini semua Peringatkan Sadarlah kamu Kamu akan meninggal dunia Kamu tidak akan hidup Selama-lamanya Kemudian Peringatan syari Seperti Al-Quran Hadith Rasulullah S.A.W Ceram-ceram para da'i Yang selalu mengingatkan kita Agar kita Jangan lupa bahwasannya Kita akan dipanggil Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pembahasan Dari Ayat yang kita bahas Tayyip Intinya hadith tadi Yang kita bawakan Untuk Mematahkan Argumentasi manusia Pada hari kiamat kelak Sehingga dia tidak punya Alasan lagi Ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika diberi hukuman Kepadanya Hadith yang kedua Hadith 6420 Al-Imam al-Bukhari berkata Kala haddathana Ali bin Abdullah Kala haddathana Abu Safwan Abdullah bin Said Kala haddathana Yunus Adi bin Shihabin Kala akhbaranis Said Ibn Musayyib Anna Abahu Rayrata Kala Radiyallahu Abu Rayrata Radiyallahu Berkata Kala sami'tu Rasulullah S.A.W Yaqul aku mendengar Rasulullah S.A.W Bersabda La yazalu kalbi La yazalu kalbi Kalbul kabiri Shaban fitnatain Senantiasa Kalbu Atau kolbu Seorang yang sudah tua Dia sudah tua usianya Badannya sudah tua Tapi Kolbunya selalu muda Dalam dua perkara Fi hubbit dunia Dalam cinta kepada dunia Watulil amal Dan panjangnya angan-angan Panjangnya angan-angan Kala layisun haddathani Yunus Wabnu Wahbin An Yunus An Ibn Shihab Kala akhbarani Said Wa Abu Salam Tapi ini hadith Meringatkan akan Bahayanya Semangat Yang buat kita lupa Semangat Mencari dunia Dan semangat Panjang angan-angan Yang buat kita lupa Bahasanya kita sudah tua Dan kita bakalan meninggal dunia Makanya Rasulullah S.A.W Mengatakan Orang tua Badannya tua Fisiknya sudah lemah Tapi Jantungnya Atau kolbunya Tetap muda Tetap muda dalam Hal apa Bukan dalam Bukan tetap muda Dalam semangat beribadah Bukan Semangatnya tetap muda Dalam urusan Hubbit dunia Cinta kepada dunia Dan tulil amal Dan panjang angan-angan Seharusnya Kalau orang sudah tua Ya sudah Dia fokus ibadah Sebagian orang seperti itu Masya Allah Sudah tua Dia sudah tinggalkan pekerjaannya Diserahkan kepada orang lain Dia fokus ke masjid Baca Quran Tiap hari Duduk sampai syuruk Seperti itu kerjaannya Ikut pengajian Catat Mendengar Sampai dipanggil oleh Allah S.W Umroh haji Kalau Allah punya duit Seperti itu Tapi sebagian orang S.W Sudah tua Semangatnya masih Muda Bukan untuk beribadah Tapi untuk kumpulin harta Masih punya proyek banyak Masih punya Angan-angan Bingin ini Bingin an S.W Sudah tua Masih mikir dunia Masih pengenmu jadi pejabat Paling hebat Pengen jadi pemimpin dunia Masih Terus-terusan Dunia Murni Kita lihat Kita kasihin orang seperti itu Terus kapan kamu beribadah Kapan kamu harus Siapkan Pristanamu di surga Kapan kamu harus Siapkan Jabatanmu di surga Jabatan yang tinggi Sementara kau di dunia Sudah tua Tapi jiwa semangat Hati semangat Bukan semangat akhirat Semangat cinta dunia Dan panjang Angan-angan Pengen jadi ini Pengen jadi ini Itu kalau kau masih muda Oke lah Sudah tua terus Bagaimana lagi Saya pernah ketemu orang Usia mungkin Sudah 80an Masih semangat Mau bikin proyek ini Proyek ini Ya sudah ya Akhir kakek Kakek nenek Sudah sekarang Saatnya baca Quran Pengajian Proyek kasih orang Sudah anak-anak Cucu-cucu yang ngerjain Ini cucunya belum dapat proyek Dia masih proyek Jalan terus Sampai kapan begitu Tau-tau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kita-kita yang sudah mencapai Usia 50 tahun ke atas 40 tahun ke atas Apalagi 60 Maka waspada Karena jiwa ini Senantiasa muda Untuk mencari dunia Bukan untuk beribadah Ada sebagian orang Sebaliknya Jiwanya Meskipun sudah tua Semangatnya menggebu-gebu Untuk akhirat Itu yang kita inginkan Tapi ketika Nabi bicara Tentang kenyataan Manusia kebanyakan Seperti itu Badan sudah tua Fisik sudah lemah Pikirannya masih Semangatnya masih Muda Jiwa yang muda Dalam urusan Cinta dunia Dan panjang Angan-angan Hadis berikutnya Hadis yang ketiga Al-Imam Al-Bukhari berkata Kala haddathana muslim Kala haddathana hisham Kala haddathana qatadah An-anasin radiyallahu ta'ala anhu Kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi anas Yakburu bina adam Waya kburu ma'ahu isnan Hubbul mal Watulul umur Hadis ini dipanang Rasulullah memanang dari sisi yang lain Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Anak Adam semakin besar Itu semakin berusia Semakin tua Semakin besar umurnya Waya kburu ma'uh isnan Dan semakin besar juga Kecintaannya kepada dunia Watulul umur Dan Apa namanya Angan-angannya Angan-angannya juga Yang semakin panjang Yaitu Ingin tetap muda, ingin tetap Tulul umur maksudnya Al-khirs alal umur Yaitu ingin agar senantiasa panjang umur Ingin, agar bisa mendapatkan dunia Agar bisa mendapatkan Dunia Ini dari sisi yang lain, kalau tadi Rasulullah SAW menggambarkan pada hadis yang kedua tadi Bahwasannya, badan sudah tua Jiwa masih muda Dari sisi semangatnya, hadis ini Menggambarkan Rakusnya terhadap dunia semakin besar Yak buru-buna Adam Anak Adam semakin besar, tetapi Cintanya kepada dunia pun semakin besar Angan-angan ingin panjang umur pun Semakin besar, semakin pengen hidup Semakin pengen hidup Ini tentu tidak semua manusia Tapi banyak manusia seperti ini Seharusnya kalau orang umur semakin tua Semangat dia terhadap dunia Semakin kecil, cinta kepada dunia semakin kecil Dia akan tinggalkan ini semua Dia harus mulai menyiapkan kehidupan yang sungguhnya di Alam barzah dan di alam akhirat Tapi kenyataannya banyak orang Tubuhnya semakin lemah, umurnya semakin Besar mau meninggal dunia Ternyata Jiwanya masih muda dalam mencapai Dalam semangat dunia Dan juga cintanya kepada dunia semakin Semakin besar Jangan sampai kita seperti itu Jangan sampai kita seperti itu Kata Al-Iyad Al-Qadiyad Dia berkata Seharusnya Kata Al-Qadiyad Ketika mengintari hadis ini Orang yang sudah tua Harusnya Angan-angannya dan semangatnya Untuk dunia Harusnya semakin Usang Sebagaimana tubuhnya yang semakin usang Sebagaimana tubuhnya semakin lemah Kekuatannya semakin lemah Harusnya Angan-angan terhadap ini juga semakin lemah Mengikuti tubuhnya yang semakin usang Harusnya semangat dia Terhadap dia pun semakin usang Mengikuti tubuhnya semakin usang Apalagi umurnya akan selesai Sementara Tidak terhisa bagi dia Kecuali hanya menunggu kematian Banyak manusia yang Kondisinya sebaliknya Semakin tuas Semakin semangat Semakin berjiwa muda Untuk mencari dunia Semakin rakus Hasrat dia terhadapnya semakin besar Maka Tercelak Tercelak Makanya Nabi SAW mengatakan Badan boleh besar Menurut orang-orang Tapi hatinya Hatinya muda Untuk keterusan dunia Ungkapan dengan Rasulullah Mengatakan hatinya tetap muda Untuk semangat dunia Dan panjang Angan-angan Ya karena Menunjukkan semangatnya luar biasa Semangatnya berulang-ulang Semangatnya luar biasa Seperti anak muda Anak muda kan semangat Jadi masalah badan sudah tua Tapi semangat terhadap akhirat Berulang-ulang terus Ini menunjukkan Perkara yang tercelak Lupa bahwasannya Dia akan dipanggil oleh Allah SWT Tapi kita lanjutkan bab berikutnya Ibu-ibu yang dirahmatilah SWT Bab yang ke-6 Babul amal Iza Babul amal Alladzi yubutagubihi wajihullah Kata Nabi SAW Kata Imam al-Bukhar Imam Allah SWT Bab Tentang amal Yang diharapkan Dengannya wajah Allah SWT Amal apa? Tentang amal yang ikhlas Yaitu amal yang diharapkan Dengannya wajah Allah SWT Dan pada bab ini ada hadis Sa'ad bin Abi Waqas Hadis Sa'ad bin Abi Waqas Rasulullah ibn al-Bukhar Tidak menyebutkan secara total Ya Karena Hadis ini telah Disebutkan sebelumnya Dalam bab-bab yang lain Ya Dalam Al-Maghazi Dan yang lainnya Dimana ketika Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu tal'anhu Ketika dia Terjadi Fatuh Makkah Kemudian beliau Sakit Beliau sakit Sementara para sahabat yang Sudah ke Mekah Menaklukkan kota Mekah Pulang Pulang ke kota Madiri Sementara dia belum bisa pulang Dia sakit tertahan di Mekah Teman-teman semuanya mau hajirin Kalau sudah berhijrah Mereka dulu tinggal di Mekah Kemudian mereka pergi ke Madinah Berhijrah ke Madinah Setelah mereka berhijrah ke Madinah Mereka tidak mau menjadi penghuni Mekah lagi Tapi mereka sudah berhijrah Karena mereka sudah berhijrah Masa balik lagi ke Mekah Nah kalau mereka ke Mekah Hanya 3-4 hari saja kemudian pulang Ada keperluan kemudian pulang Nah ketika para sahabat Berangkat dari Madinah Untuk menaklukkan kota Mekah Rasulullah SAW Membawa sekitar 10.000 sahabat Di antaranya Ada kaum muhajirin Yang dulu tinggal di Mekah Hijrah ke Madinah Sekarang balik ke kota Mekah Setelah mereka menaklukkan kota Mekah Maka para muhajirin pulang lagi Ke kota Madinah Ternyata saat bin Abi Waqah sakit Radiallahu ta'ala anhu Dan Rasulullah SAW pun menjunguknya Rasulullah SAW Kemudian dia berkata Rasulullah Dia merasa akan meninggal dunia Dia berkata Rasulullah SAW punya harta yang banyak Dan saya tidak punya ahli waris Kecuali seorang putri Satu orang putri saja Tidak ada anak laki-laki Cuma dari kalangan anak-anak Yang mewarisiku Cuma seorang putri Maka saya ingin Ya Rasulullah Bolehkah saya bersedekah Dengan 2 per 3 hartaku Seperti yang nanti saya tinggalkan Buat warisan Karena saya mau meninggal dunia 2 per 3 saya bersedekahkan Kata Nabi jangan Ya Rasulullah Bolehkah saya sedekah Dengan setengah hartaku Karena saya mau meninggal Dan ahli warisiku Cuma satu orang Anak perempuan Kau lala Rasulullah SAW Kata tidak Kata Saat miwakus masih nawar Jadi 2 per 3 jadi setengah Kemudian mengatakan Fasulullah Bagaimana kalau Saya sedekah dengan Sepertiga hartaku Kata Rasulullah SAW Asuluth Walasuluthu kathir Boleh kau bersedekah Dengan sepertiga Dan sepertiga sudah cukup banyak Kemudian Rasulullah SAW berkata Inna ka intadara warathataka agenia Khairun Min antadara hum alatan Yataka fafunan nas Sungguhnya engkau meninggal Dalam kondisi kau punya ahli waris Yang berkecukupan Lebih baik daripada kau meninggalkan Ahli waris yang minta-minta kepada Orang-orang karena kekurangan Kemudian Sa'ad bin bebekus Curhat kepada Nabi Dia berkata Ya Rasulullah Apakah aku Tertinggal disini Sementara para sahabatku Para kaum muhajirin Bisa pulang balik ke Madinah Saya tertahan di Mekah Ya Rasulullah Ya Artinya dia mengatakan Bagaimana saya meninggal di Mekah Padahal saya dari Kalangan muhajirin Yang pernah meninggalkan Kota Mekah Untuk pergi ke Madinah Kita tahu saat bin bebekus Binal muhajirin Yang dia pernah di Dalam sejarah Dalam sirah Bagaimana dia Dipaksa oleh ibunya Untuk murtad Sampai ibunya mau goh makan Cerita yang masyur Akhirnya saat bin bebekus Tak bertahan Kemudian dia berhijrah Dan Dia tidak ingin meninggal Di kota Mekah Karena dia statusnya Sudah muhajir berhijrah Maka dia berkata Ya Ukhallafu ba'da ashabi Ya Rasulullah Bagaimana aku tertinggal Sementara Para sahabatku dari Kaum muhajirin Sudah balik ke kota Madinah Ya Fakala Nabi Sallallahu Sallam Nabi Sallallahu Sallam berkata Berhatikan Innaka Lam tukhlaf Fata'mal amalan Tabtaki bihi wajahullah Illa zdatta bihi rif'atan Wa darajah Ini yang menjadi perhatian kita Atau innaka lan tukhallaf Sungguhnya engkau tidaklah Tertinggal Diberi Kemudian Diberi usia oleh Allah S.W.T Fata'mal amalan Tabtaki bihi wajahullah Ternyata kau tidak meninggal Dan kau berdiberi umur yang panjang Lantas kau beramal dengan amalan Yang kau mencari wajah Allah S.W.T Maka kau akan semakin Ditinggikan derajatnya Dan semakin Ditinggikan Kedudukannya Dan benar Ternyata setelah itu Saat bin Abi Waqas Yang tadinya Putrinya cuma satu Dan dia merasa Akan meninggal dunia Ternyata dia Diberi umur panjang Dia masih dapat usia Kalau tidak salah 20 tahun Atau berapa puluh tahun Saya lupa Karena dia meninggal di Belakangan Allah beri umur panjang Kemudian dia Ternyata menjadi pimpinan Dalam peperangan Futuat Islamiyah Menaklukkan Persia Dalam ma'arakatul Qadisiyah Dalam banyak hal Saat bin Waqas Ternyata bermanfaat Dia ternyata tidak meninggal Kemudian ternyata Anaknya banyak Sampai anaknya Banyak ya Dalam hadis Kata Rasulullah S.W.T Jadi kata Rasulullah S.W.T Ingatkan Kalau kau pun tertinggal Dia Saat bin Waqas Kau tertinggal Saya ulangi hadisnya Kau tertinggal Sementara Teman-temanmu sudah balik Ke kota Madinah Tapi Umurmu yang kau Tersisa ini Kau gunakan untuk Beramal Ikhlas mencari wajah Allah Maka kau akan Diangkat derajatnya Dan kau akan Diangkat kedudukanmu Kemudian kata Nabi S.W.T Dan bisa jadi kau Di umur panjangkan oleh Allah Diberi umur panjang oleh Allah Ketika kau diberi umur panjang Ternyata ada Kaum-kaum Yang mengambil Manfaat dari panjangnya umurmu Dan sebagian kaum Mendapat penderitaan Dengan panjang umurmu Ternyata benar Setelah itu Diberi umur panjang oleh Allah S.W.T Dan dia berjihad Menaklukkan Persia Dan dia diberi harta yang banyak Dan dia punya anak yang banyak Ya dia punya anak yang banyak Sampai dia punya anak 17 Anak laki-laki Dan 12 anak perempuan Subhanallah Tadinya cuma punya Satu orang anak Perempuan Ternyata diberi umur panjang Jadi dia punya anak 17 Laki-laki Dan 12 anak perempuan Dan dia banyak Beramal soleh Disini yang ingin kita perhatikan Yang kita Sampaikan dalam hadis ini Yaitu Nabi S.W.T Mengatakan Ya bahwasannya Fata'mal amalan Tabetagibihi wajah Allah Fata'mal Amalan Tabetagibihi wajah Allah Yaitu Engkau melakukan amalan Yang kau berharap wajah Allah Yang ikhlas Yang ikhlas Bahkan kemudian Rasulullah S.W.T Menyampaikan Setelah itu Innaka lantun fiku nafakatan Tabetagibihi wajah Allah Ila ujir ta'ala Tidaklah kau Memberi nafkah Nafkah apapun Ya Kau berikhlas kepada Allah Mengharap wajah Allah Kecuali kau dapat pahala Hatta mata jal Fifamiroatek Sampai suapan yang kau Suapkan ke mulut istrimu Ini sering saya sampaikan Bahwasannya Seorang suami yang sedang Memberi suapan kepada Mulut istrinya Dia sedang melakukan Perkara duniawi Sedang mesra Jauh dari pikiran tentang Akherat Jauh Dia sedang mesra Tidak setiap kondisi Seorang suami Menyuap istrinya Tetapi Ketika seorang suami Sedang menyuap istrinya Berarti dalam kondisi mesra Dalam kondisi duniawi Namun jika seorang suami Ketika sedang menyuap istrinya Dia niatkan Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan Pahala Dengan syarat Tabtaqibihya wajihullah Engkau harus melakukannya Karena ikhlas Karena ikhlas Dari sini Syekh Uthamin mengatakan Orang-orang bisa terbagi Menjadi tiga Terbagi menjadi tiga Tiga model Siapa saja mereka yang pertama Orang-orang yang lupa dengan niat Yang lalai Dari niat yang ikhlas Sehingga melakukan apapun Tidak pasang niat Cuek dengan niat Akibatnya apa? Akibatnya Ibadahnya Seperti adat Seperti hanya tradisi Seperti Hanya Ibadahnya Hanya Seperti hanya Rutinitas Rutinitas Duniawi Yaitu adat Apalagi duniawinya Tidak dapat pahala Sama sekali Duniawinya Apalagi Uang Ibadah yang dia lakukan saja Jadi duniawi Seperti rutinitas duniawi Dia puasa-puasa saja Karena ini Kebiasan tahunan Dia idul fitri Kebiasan tahunan Dia tidak menghadirkan Bahwasannya Saya puasa dapat pahala Saya Idul fitri dapat pahala Dia tidak menghadirkan hal ini Bahkan itu ibadah Solat ya Cuma solat 5 waktu Karena keluarga solat Ikut solat Tidak menghadirkan dalam Dirinya keikhlasan Maka jadilah Perhatikan sini parah ini Jadilah ibadahnya Seperti rutinitas duniawi Ini model pertama Jangan kita seperti ini Model yang kedua Dan ini yang terbaik Yaitu yang selalu Orang-orang yang Selalu menghadirkan niat Dalam segala Aktifitasnya Bahkan Aktifitas Akses dunia Aktifitas Duniawi Apa dampaknya Dampaknya Dunianya dapat pahala Aktifitas dunia dapat pahala Dapat pahala Kemudian apalagi Aktifitas akhiratnya Ini yang paling penting Ini kelompok yang terbaiknya Semua yang dilakukan Dia niatkan untuk akhirat Dia senang Jalan-jalan sama istri Jalan sama ada Dia pikir Saya ini ingin menyenangkan anak istri Karena Allah menyuruh saya Membahagia anak-anak istri Dia mau tidur Saya harus tidur cepat Karena saya bisa bangun Untuk bangun malam Tidurnya dapat pahala Dia mau makan Saya makan harus bergizi Supaya saya bisa kuat Untuk kreatifitas Dia minum kopi Saya ingin minum kopi Kenapa? Saya ingin bergadang Untuk menulis buku Misalnya Dapat pahala Saya bikin rumah Misalnya besar Supaya apa? Supaya saya bisa Ngumpulin keluarga semua disini Keluarga semua Niatnya semuanya Dia bangun rumah Dapat pahala Dia mau tidur Dapat pahala Dia makan Dapat pahala Disini orang yang terbaik Seperti ini Apapun yang dilakukan Dia senyum Pikirannya akhirat Dia senyum sama dia Supaya dia bisa Tertarik Semoga dia Dapat hidayah Semua yang dilakukan Orientasinya Akhirat Jadi kalau saya bilang Ini intinya apa? Senantiasa orientasinya Akhirat Inilah yang terbaik Model yang ketiga Model yang sedang Kalau ini tercela Ini tercela Yang ketiga Yang sedang Kalau aktivitas Akhirat Ikhlas Hadirkan niat Hadirkan niat Kalau aktivitas dunia Duniawi Tidak menghadirkan niat Tidak menghadirkan niat Maka orang seperti ini Tidak dapat pahala Dalam urusan duniawinya Tidak dapat pahala Dalam urusan duniawinya Aktifitas duniawinya Aktifitas duniawinya Maka kita berusaha Menjadi model orang yang kedua Ini yang paling top Senantiasa kita Orientasinya akhirat Dalam urusan duniawinyawinya Lati diri kita Ibu minta rahmat Ibu minta telepon teman Apa tujuannya Orientasi akhirat Ya Allah Saya telepon teman Untuk menyambung tali persaudaraan Untuk menyenangkan hatinya Tanya kabar-kabarnya Karena kita disuruh Untuk ngecek sama kaum muslimin Dapat pahala Bukan sekedar kesenangan duniawinya Rindu sama teman Telepon ketawa ke TV Beda Tidak dapat apa-apa Kalau begitu Cuma dia ingin ketemu dia Tidak ada niat untuk akhirat Semua yang tidak ada niat Karena akhirat tidak ada pahalanya Nah kita ingin Punya Segeluruh kegiatan kita Dapat pahala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Taib bin Taib kita lanjutkan Hadis berikutnya Kala Semih tu Itban bin Malik al-Ansari Jadi hadis Itban bin Malik al-Ansari Sama ahada bani salim Kala Gada Alaya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau adalah sallallahu alaihi wa 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 sallamhi wa sallamhi wa sallahu alaihi wa sallamhi wa sallahu alaihi wa sallahu alai nasihatnya, apa kata Nabi S.A.W lanyuafia abdun yawmal qiyamati yakulu la ilaha illallah ya betagibihi wajallah illa haramallahu alaihin nar kata Nabi S.A.W lanyuafia Allah lanyuafia Allah abdun yawmal qiyamati lanyuafia abdun lanyuafia abdun yawmal qiyamah yakulu la ilaha illallah la ilaha illallah yabtagibihi wajhallah yabtagibihi wajhallah illa haramallahu alaihin nar illa haramallahu alaihin nar taib saya terjemahkan maknanya ibn rahmatullah s.w.t lanyuafia seorang hamda tidak akan dicukupkan pembalasannya seorang hamba maknanya begini seorang hamba hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dengan ikhlas ikhlas tidak tidak cukup untuk dibalas diberi ganjaran yang setimpal kecuali Allah haramkan Allah haramkan raka baginya ini keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas perhatikan sini nabi mengatakan dia mengucapkan tapi ikhlas isyarat bahwasannya disana ada orang-orang yang mengucapkan tidak ikhlas berarti berarti ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ikhlas seperti siapa? seperti orang munafik orang munafik atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ngerti tidak ikhlas tidak ikhlas karena Allah melakukan kesyirikan minta kepada mayat-mayat juga sama dia tidak ikhlas la ilaha illallah di ucapkan dengan ikhlas tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah otomatis kemudian dia selamat tidak orang munafik bukankah mereka mengucapkan la ilaha illallah banyak orang musyrikin minta-minta kepada mayat melakukan kesyirikan menyebeli untuk selain Allah percaya sama dukun mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas apakah bermanfaat tidak bermanfaat yang bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ikhlas tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak tidak ikhlas ini yang pertama dari kitab dari hadis ini kemudian faedah berikutnya bahwasannya la ilaha illallah bukan sekedar ucapan bisa bermanfaat tapi yang memenuhi syarat syarat-syaratnya baru bermanfaat baru bermanfaat diantaranya ikhlas kalau orang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ikhlas percuma tidak bermanfaat kemudian yang ketiga sebagainya penjelasan oleh Ibnu Batal hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhadi agar orang tidak salah sangka agar orang tidak salah sangka dengan bab sebelumnya yaitu kalau sudah umur 60 percuma dong ya karena sudah tidak ada udhur yang benar yang benar bahwasannya maknanya maknanya umur 60 60 tahun sudah tidak ada udhur lagi tapi kalimat ikhlas dan belum nyawa di kerongkongan yang penting ikhlas jadi orang bisa saja diterima tawabatnya bukan berarti jangan salah pan sudah 60 tidak bisa tawabat lagi enggak umur kapanpun bisa tawabat bisa mengucapkan la ilallah bisa ikhlas yang penting ikhlas dan sebelum nyawa di kerongkongan ini penjelasan Ibn Batal tentang hadis ini kenapa dibawakan hadis ini oleh Imam Bukhadi supaya orang tidak salah sangka disangka sudah 60 bertawabat percuma enggak bertawabat boleh 60, 70, 80 boleh bertawabat boleh mengucapkan la ilallah tawabat terbuka sampai sebelum nyawa di kerongkongan tapi kalau sudah ada 60 tidak bisa lagi berhujat di hadapan Allah ya Allah saya dulu umurnya masih kurang engkau belum kasih saya kesempatan tapi kalau tawabat kapan saja boleh yang sudah terputus adalah udhur taib ini hadis Iqban bin Malik radiyallahu ta'ala anhu kemudian kita lanjutkan masih ada waktu hadis ke 6, 3, 2, 4 kata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kala haddathana ku taibah telah menyampaikan kepada ku taibah kala haddathana Ya'qub bin Abdirrahman an-amar an-said al-makburi an-abi raita radiyallahu dari sahabat Abu Daira an-rasallahu ta'ala rasallahu ta'ala Allah berfirman ma'li abdi indi jaza'un idha qabaktu sofi'ahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah ini hadis-hadis yang menunjukkan namanya amal soleh harus berharap wajah Allah kalau tidak maka tidak terima kata Nabi SAW kata Allah SWT tidaklah ya pantas bagi hambaku untuk mendapatkan jaran jika Allah mencabut nyawa orang yang dikasihinya dari kalangan penduduk dunia kemudian dia ikhtis-hadis yang menunjukkan dia berharapkan dia berharapkan pahala dia berharapkan pahala kecuali dia dapat surga mungkin ibunya mungkin kakaknya mungkin adeknya mungkin istrinya itu orang yang dia cintai ternyata Allah cabut nyawanya kemudian dia sabar dan dia mengharap pahala dari Allah kecuali dia masuk surga kemudian masuk surga ini dalil bahwasannya seorang hanya dapat pahala jika dia mengharapkan wajah Allah seperti hadis yang pertama ya kata-kata hadis-hadis Abi Waqas kata Rasulullah kau tidak akan beri tidak akan memberi makan kepada istrimu dengan mengharap wajah Allah itu ikhlas kecuali dia dapat pahala kemudian hadis berikutnya tadi yang kita sebutkan bahwasannya seorang hamba ya jika mengucapkan la ilai Allah berharap wajah Allah kecuali berharap wajah Allah kecuali dia akan diharamkan neraka baginya kemudian hadis ini bahwasannya seorang hamba yang diambil orang yang dicintainya tidak serta-merta masuk surga dia harus bersahabat dan dia mengharapkan pahala dari Allah dia akan masuk surga hadis ini menguatkan bahwasannya siapapun dari orang yang kita cintai di dunia ini kalau kita diambil kemudian kita sabar dapat pahala maka kalau ada orang diantara orang dekat kita yang meninggal kesempatan bagi kita untuk masuk surga caranya bagaimana sabar dan mengharap pahala mengharap pahala kepada Allah dengan musibah tersebut bisa jadi istri yang meninggal bisa jadi suami yang meninggal bisa jadi anak yang meninggal bisa jadi teman dekat meninggal bisa jadi orang tua yang meninggal bisa jadi kakak yang meninggal adik yang meninggal banyak orang yang kita cintai bisa jadi murid yang kita sayangi meninggal bisa jadi guru yang sangat kita sayangi meninggal dunia kita sedih tapi kita mengharap wajah Allah kalau kita mengharap wajah Allah mengharap pahala baru dapat ganjaran kalau tidak maka tidak mendapat ganjaran dan ini juga adalah bahwasannya dalam sebagian riwayat Rasulullah menyebutkan jika seorang punya anak tiga meninggal dan dia sabar maka dia akan masuk surga ternyata kata Ibn Hajar tidak terbatasi dengan tiga hadis ini menunjukkan satu saja sudah cukup dia punya anak satu meninggal kalau dia sabar dia masuk surga karena Rasulullah karena Rasulullah mengatakan dalam hadis kutsi ini kalau aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dia bersabar dia bersabar dan dia ikhtisab mengharapkan pahala kecuali akan masuk masuk surga hadis ini semua ikhwan dan akhwat ibu binti rahmatillah subhanahu wa ta'ala ada hadis sebelum saya lupa hadis nomor 6422 di awal dari bab pembuka bab al-amal bab tentang amal yang dirapkan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu hadis dari kata Imam Bukhari disini hadis dimana dari Mahmud ibn Rabi dia berkata ibn Rabi sahabat yang kecil dia mengatakan sahabat junior dia memahami masih ngerti Rasulullah ketika dia masih kecil umur dia ketika itu sekitar 5 5 tahun sekitar 5 tahun namun ketika Rasulullah bertemu dengan dia Rasulullah mengambil seember air Rasulullah mengambil air kemudian Rasulullah ambil dengan mulutnya kemudian Rasulullah majjah majjatan majjah Rasulullah semprotkan ke wajahnya dia masih ingat waktu saya kecil Rasulullah pernah ambil air dari ember Rasulullah masukkan dalam mulutnya Rasulullah semprotkan ke wajahnya yaitu di di rumahnya itu semua di rumahnya ini menunjukkan bahwasannya orang yang usianya masih 5 tahun bisa jadi dia sudah tamiz tamiz itu dia memahami dia sudah bisa memahami karena ternyata anak 5 tahun tadi Mahmud bin Rabih dia pasti ingat waktu saya masih kecil Rasulullah pernah menyemprotkan air ke wajahku tidak mesti tamiz itu umur 7 tahun terkadang bisa jadi 5 tahun sudah sudah paham saya tidak paham kenapa hadis ini dibawakan dalam bab ini mudah-mudahan saya bisa dapatkan jawabannya makanya kita sebutkan akhir dari hadis ini sebagai penutup dari bab yang kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini ibu yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala intinya waspada kalau kita sudah usia 60 tahun atau menjelang 60 tahun harus segera kembali kepada Allah jangan terus tenggelam dengan dunia hentikan dari kesibukan yang tidak manfaat jangan terlalu banyak teman jangan terlalu banyak kegiatan jangan terlalu banyak membaca yang tidak bermanfaat jangan terlalu banyak mendengar yang tidak bermanfaat sudah kita sudah mau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada hujah lagi bagi kita umur sudah 60 tahun kapan lagi mau bertawabat kapan lagi mau fokus ibadah mau tunggu mati dulu baru fokus mau bertawabat mau tunggu mati dulu bertawabat sudah 60 tahun sudah 50 masih saja lupa dengan akhirat terus sampai kapan kita mau demikian dan kemudian yang kita bisa ambil faedah juga jangan lupa dalam melaksanakan kegiatan apapun diantara manfaat bagi kita urusan duniawi apapun orientasinya karena Allah kapan orientasinya kita karena Allah karena akhirat maka semuanya bernilai pahala demikian para ibu-ibu majlis ta'alim ar-rahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita bertemu bulan depan lagi masih melanjutkan tentang kitabur reka semoga pertemuan kita diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lebih dekat dengan Allah menjadikan kita lebih ingat dengan akhirat sehingga kita tidak terlalaikan dengan glamournya kehidupan dunia ini tidak terlalaikan dengan banyaknya berita-berita yang harus kita dengar harus kita baca agar kita senantiasa ingat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara wabillahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati